Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, kami masih ada di posisi di jalur Tawang Mangu Di pinggir jalan ada ayam goreng bakning ya, ayam goreng lambungan Ini bisa menjadi hampiran bila suatu saat kita pas mampir Ini tikungan rata-rata, tikungan ini sangat berbahaya ya, lihat ini cermati Tikungan yang tajam, tikungan yang turun, yang sangat tajam, sangat berisiko Maka sekali lagi kita harus cermati berbagai via terkait Khususnya pengguna lalu lintas yang ada di Tawang Mangu Dan disini ada pusat oleh-oleh king, getuk tik, gembelong ya Tapi sekali lagi hati-hati dan cermati Ada fenomena taman rindu alam Tawang Mangu yang disetting demikian rupa Sehingga menjadi taman-taman anidah penuh pesona Jadi sekali lagi eksis dan semakin eksis harapan kita dari waktu ke waktu Adar kita menjaga diri agar kita senantiasa menjaga situasi kondisi dan alam Baik kita lanjutkan jalan kita masih telusur di Tawang Mangu ya Semoga semuanya berjalan lancar, aman, tanpa ada masalah Kebetulan situasi Tawang Mangu memang sangat indah dan penuh pesona Kebetulan kita telusur di Tawang Mangu Si telik hati-hati di jalan banyak lalu lintas yang rame yang kita termati Baik, bismillahirrahmanirrahim Ya-hati-hati di jalan Ya-hati-hati di jalan Ya-hati di jalan Baik banyak elokan dan tekuan yang berisiko hati-hati dan hati-hati Baiklah ini kawasan Tawang Mangu yang penuh hamparan dingin dipenuhi dengan perbukitan manjanan indah Di suasana sore hari ya banyak pemandangan yang indah menepuk zona Sedangkan banyak wisatawan yang mulai turun gunung ya untuk pulang ya Baik inilah Tawang Mangu yang sangat indah Jadi budara yang dingin digunakan untuk menanam sayur-sayuran yang dingin Dan digunakan untuk sesuatu yang positif untuk meningkatkan nilai lebih dan nilai jual Baik inilah Tawang Mangu, Tawang Nan Indah Tawang Nan Indah, Langit Nan Indah ya Baik itu langit perbukitan sangat indah Jadi ketika kita di Tawang Mangu banyak fenomena yang harus kita cermati Bagaimana aneka tanaman yang indah, udara yang amat dingin dan sejuk Membuat suasana memang jadi indah dan penuh pesona Mungkin beberapa kebiasaan para pejabat ya para pengusaha dan pekerja Ketika capek mungkin di adeganakan 6 bulan sekali atau setahun sekali Ada di perbukitan Tawang Mangu ya Di depan saya ini mungkin ada beberapa perkakas ya Yang digunakan untuk penyemean atau mungkin juga tanaman ya Yang pasti sangat indah dan penuh pesona Di Langit Tawang Mangu harus kreatif ya Apapun bentuknya harus kreatif Kalau tidak ada kreatif ya tidak jadi uang Maka perpaduan alam, kreatifitas, kemauan dan kerja keras Itulah Tawang Mangu Jadi harus ada kreatifitas Nah kata kuncinya kreatifitas Apa sih kreatifitas di Tawang Mangu? Bisa juga lahan ini digunakan untuk kebun-kebun sayur ya Bisa juga digunakan untuk tempat-tempat wisata alam Wisata alam Karena apa? Udara yang dingin biasanya teman-teman memanfaatkan untuk wisata ya Kemudian penataan tanaman-tanaman dirapikan saja lah Itu menjadi indah Karena lahan perbukitan ya itu lebih cenderung indah untuk wisata Nah bisa juga untuk kegiatan outbound Nah outbound Outbound juga sangat menarik bagi siapapun yang ingin mengembangkan bisnis outbound Idealnya di daerah Karangmandan, Tawang Mangu dan sekitarnya ya Kemudian apa lagi kreatifitasnya? Yaitu tantangan alam Ya mungkin pejalan kaki, pemotor, semuanya akan menikmati tantangan alam Nah makanya bisnis itu juga memungkinkan kreatifitas yang ada di Tawang Mangu Ada lagi apa? Jelajah alam Jelajah alam juga menjadi potensi wisata yang ada di Tawang Mangu dan sekitarnya Nah jelajah alam artinya seseorang yang suka alam Akan terjun ke alam berhadapan dengan alam dan menikmati alam Nah apa lagi? Ya Homestay, penginapan, hotel Itu menjadi tempat-tempat untuk refreshing sijirat di malam minggu ya Malam minggu mereka refreshing melihat situasi udara yang dingin yang biasanya panas Menjadi menikmati panorama yang dingin Lihat bis-bis yang turun ya mulai turun artinya mereka barusan menikmati panorama wisata di kawasan Tawang Mangu atau juga di Sarangan Itulah sementara apa dan bagaimana kreatifitas yang ada di perbukitan Masih bersama Sukamdo Sastra di Benjauh Channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh